Satuan Lalu Lintas Polteres Globogen bersama dinas berhubungan mengamankan sebuah truk yang dimodifikasi tak sesuai ketentuan dalam operasi overdimensi dan overload. Truk tersebut sengaja diperpanjang sekitar 1 meter ke belakang agar dapat memuat lebih banyak. Pengelola jasa ekspedisi ini mengaku modifikasi tersebut sengaja dilakukan agar lebih efisien. Sayangnya, apa yang dilakukan pengelola tersebut justru melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277 tentang modifikasi kendaraan. Umatnya lebih banyak kan kita juga untuk operasional perjalanan untuk pengirimannya seperti itu. Jadi setelah diberi kawasan sama polisi ini dan ini dilakukan ini seperti apa? Kita tetap juga akan motong pak. Kita juga sudah berkomitmen, yang mobil kusuh-kusuh sudah mulai motong juga, Terus sudah mulai motong. Membalikan sesuai-suai? Ah, betul. Sekarang mau dimotong lagi kenapa? Kita kan untuk keselamatan perlaluin pasak ya, kita mengikut program pemerintah, kita mengikut support, mensuksesan, kita ikut. Truk ekspedisi pengangkut kendaraan bermotor ini telah dimodifikasi dimensinya dengan menambah panjang kendaraan standar pabrik keamanan. Petugas yang menemukan langsung membawanya ke mapolres kelompokan untuk dilakukan pemotongan atau mengembalikan sesuai ukuran dan spesifikasi teknisnya. Jadi kita melaksanakan penutipan dan kita melaksanakan langsung eksekusi untuk pemotongan sehingga nanti dari pemilik juga ada hadir. Kemudian dari rekan di diskub juga sudah membantu kita. Ini juga untuk penerselamatan daripada pengemudi sendiri. Jadi modifikasi tambahan melebihi sekitar 1 meter lebih, sehingga terlihat lebih panjang, sehingga kelihatan membahayakan karena tidak seimbang antara poros ya. Pemotongan ini merupakan teguran sekaligus sinyal bagi pengusaha anggutan barang untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraannya. Langkah ini dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keamanan serta kelancaran di jalan raya. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.